Badan Intelijen Negara BIN Jawa Barat Vaksinasi masa lanjutan kali ini menyasar kalangan pelajar, yakni siswa-siswi SMA, SMK, dan Santri di Pondok Pesantren. Selain itu, BIN Jawa Barat pun melakukan vaksinasi kepada warga masyarakat dengan cara door-to-door, yakni mendatangi langsung ke rumah-rumah warga. Kepala BIN Jawa Barat, Brikjen TNI, Deddy Agus Purwanto menegaskan 9.000 vaksinasi lanjutan kali ini terbagi menjadi 1.500 dosis bagi masyarakat dan 7.500 dosis bagi pelajar serta Santri. Salah kepergiatan 9.000 vaksin lanjutan. Salah satunya yaitu di SMK Negeri 1. SMK Negeri 1 ini kita targetkan vaksinasi lanjutan ini 3.000 vaksin. Di sini ada sekitar 5 sekolah yang mengikuti lanjutan ini. Demikian juga ada di 2 tempat, di 2 kecamatan kita melaksanakan kegiatan vaksin door-to-door. Di sana ada masing-masing 1.500, jadi totalnya ada 3.000. Kemudian ada juga di salah satu pesantren, kita melaksanakan juga vaksinasi sekitar 3.000, jadi totalnya juga 9.000 secara keseluruhan. Diharapkan dengan program vaksinasi lanjutan ini, target pemerintah membentuk herd immunity masyarakat sebanyak 70% di akhir tahun 2021 dapat tercapai.